Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mau membuat lem super duper kuat di dunia lagi atau di bumi lagi ya ini dia cuma menggunakan bensin atau pertalit atau pertamak dengan esteropom seperti ini oke pertama-tama kita bagi-bagi dulu esteropomnya ini bekas nasi bungkus nasi ya bisa kalian cari di pesta-pesta kalau tetangga kalian sudah hajatan bisa kalian minta ini atau tidak perlu kalian minta kalian ambil aja dari orang kalau sudah makan oke di sobek-sobek seperti ini saja ya gampang sekali ini lem-lem super kuat sekali ya oke jangan lupa untuk di subscribe dulu biar tau kalau ada lagi tutorial dari kita oke ini bagus sekali sangat-sangat bagus sekali dan sangat-sangat kuat sekali ini udah sering saya pakai ya dan sering saya praktekkan di rumah sendiri ini oke kita sobek-sobek saja sampai dia mencair semua atau sampai bensinnya itu nggak ada ya tercampur semua dengan esteropom seperti ini bisa menggunakan esteropom besar atau gabus ikan biasanya itu gabus tempat ikan atau esteropom biasa seperti ini ini bungkus nasi ya bungkus nasi tetangga oke kita aduk-aduk dulu dan nanti akan ada campurannya ya masih rahasia supaya dia lebih betul-betul kuat daripada lem G ya atau lem-lem biasanya atau sering bilang orang lem Korea atau lem G ya oke disini kita tambahkan lagi kalau kurang kita tambahkan kurang kita tambahkan sampai betul-betul si pertalitnya ini nggak ada ya atau tercampur semua ini saya sengaja campur banyak karena saya mau lem sesuatu yang sangat banyak seperti itu dan akan dia menggeras seperti batu betul-betul seperti batu oke sudah seperti ini bensin-bensinnya sudah nggak ada atau pertalitnya sudah nggak ada pertamanya langsung saja kita campurkan ya dengan campuran yang satu biar lebih maknyos lebih super-super kuat nah disini kita siapkan lem kastol atau lem castol disini kita bolongin dulu lem castolnya oke kita campurkan sedikit biasanya kalau kita pakai lem kastol cuma lem kastol seperti ini tidak daya rekatnya itu sangat-sangat kurang ya atau kurang sekali bukan kurang tapi memang betul kurang kalau untuk contohnya di sandal atau apa itu pasti dia akan cepat terkelupas lagi nah ini dia caranya ya supaya dia lebih-lebih sangat kuat oke setel itu kita sudah siapkan disini sandal yang sudah saya potong ini saya bagi dua dan ada sandal disini yang mau saya pakai tapi dibawanya itu terkelupas langsung saja kita oleskan ke sandalnya ini sebelum itu sandalnya ini harus di gesrek-gesrek dulu gergaji besi ini ada noda-nodanya atau pasirnya yang belum saya buang tapi tidak apa-apa langsung saja kita kasih lem tidak apa-apa ini sudah saya gonseng-gonseng tadi dengan gergaji besi ini kita taruh banyak-banyak tidak apa-apa disini kalian jangan sampai terlalu kering baru kalian pasang karena kalau dia terlalu kering itu tidak mau lengket beda dengan lem kastol yang tidak ada campurannya ini harus agak basah-basah sedikit kalau dia terlalu kering tidak bakalan lengket seperti itu tapi kita biarkan dulu agak kering sedikit kering juga tidak terlalu kering tapi masih basah baru kita kasih lengket oke nanti kalian lihat disini perbedaannya yang sudah kering dan yang masih basah oke ya disini langsung saya kasih lihat nanti semua tutorialnya disini biar kalian paham semua karena ini sudah sering saya gunakannya ini bukan hanya untuk menambal sandal tapi bisa untuk kebocoran kebocoran lain yang ada di rumah bisa ditambal menggunakan ini ya seperti ember plastik panci-panci dan lain-lainnya yang bocor bisa ditambal menggunakan lem super kuat di bumi ini ini lem-lem super kuat saat ini yang pernah saya pakai mengalahkan lem G oke kalau sudah seperti ini yang sebelahnya jangan sampai jangan lupa kita kasih juga semuanya harus kita kasih telapak atas dan telapak bawah harus di kasih oke kita balik ya ini yang paling penting juga kita kasih oke nanti disini saya akan perlihatkan semua apa kenapa kita tidak pasang kalau sudah terlalu kering dan kenapa kita pasang kalau dia terlalu basah oke nanti di pengujung video akan saya kasih tahu ya sabar kita oles oleskan saja lemnya ini sampai betul-betul merata ini lemnya super-super kuat selama ini saya racik lem sendiri kalau saya lem sandal ya ini sengaja saya kasih agak banyak-banyak ini yang saya buat lem ini ternyata terlalu banyak jadi tidak apa-apa kalau saya taruh agak terlalu banyak ya disini ya saya kasih tipis-tipis karena disini saya akan kasih tahu nanti caranya kalau dia sudah terlalu kering dan masih sedikit basah ya oke kita oles-oles dioles-oles terus ya jadi untuk sol-sol sepatu atau apa ini bisa dipraktekkan ya bisa ini dijual bisa tapi jangan sampai kering ya nanti dia akan agak basah baru kita pasang oke kita taruh dulu baru kita sambut atau kita sambung yang satunya oke ini ini kita kasih juga ya sorry saya agak mengantuk sedikit karena ini tadi malam saya buat buru-buru saya buat di tengah malam oke ya ini dioles-olesin juga ya sampai rata setelah itu yang jangan lupa yang sebelahnya kita kasih juga ya jadi dua-duanya potongannya ini kita tetap kasih semua ya oke kita biarkan dulu agak dingin sedikit atau agak kering sedikit jangan juga terlalu kering oke disini nantikan saya kasih tahu kenapa saya bilang jangan dipasang kalau dia sudah terlalu kering ya oke sabar kita ulesin semua dulu setelah itu baru kita taruh lagi ya kita biarkan dulu agak kering sedikit oke kita biarkan dulu agak kering sedikit ya oke ya begini dia lemnya ini lemnya udah bagus sekali kalau dia seperti ini kekentalannya seperti ini ini udah bagus sekali ya bagus bagus sekali sangat bagus sekali ini lemnya kekentalannya udah sangat pas ya atau sangat bagus sekali lemnya ini ya jadi kita oles itu dia gak keras atau gak keset ya dia itu lunak pada saat kita gunakan ya jadi kadang saya gunakan ini tetap saya campur dengan lem kastol atau lem yang lainnya tetap saya campur seperti ini karena kalau cuma menggunakan lem kastol dia daya rekatnya kurang bagus atau kurang kuat menurut saya karena ini yang udah sering saya gunakan ya ya kalau udah selesai langsung kita pasang ini kita sambung kembali ya ini belum terlalu kering jadi bisa kita untuk setel masih bisa kita setel setel nah itu fungsinya pertama kalau belum terlalu kering ya masih bisa di setel kalau dia miring bisa kita geser geser nah itu pertama tapi ini masih bisa kita tekan tekan ya bisa kita setel kiri kanan atau kurangnya dimana seperti itu tapi kalau dia udah terlalu kering itu dia gak bakalan lengket ya kalau gak percaya nanti akan saya tunjukkan di sandal yang satunya ya kena sayang aja saya biarin yang satunya ya ini udah bagus sekali udah pas kita dorong sedikit biar agak tertekan sedikit ya udah bagus sekali ini agak saya tekan sedikit setelah itu baru kita taruh lagi kita biarin sampai dia betul kering oke kita lanjut ke sandal yang satu tadi kita langsung merekatkan seperti ini ini saya tadi agak terlalu kering sengaja oke ya kita taruh ini ini yang di sebagian disini masih basah dan yang depan ini agak kering bukan agak kering saya sengaja saya keringin nah ini dia kalau dia kering susah untuk lengket lagi seperti itu dia jadi dia harus dalam kondisi agak basah nah ya seperti itu nah ini udah bagus sekali ya ini udah bagus nah ini udah kuat tinggal kita biarin sedikit biar yang lainnya super super lengket dan ini saya biarin seperti ini saya tidak tambahkan lagi lem atau seperti apa tapi saya sengaja ya karena nanti saya akan perlihatkan seberapa lama tahannya dan sobeknya itu dia akan tetap seperti itu begitu bukan saya malas sengasi atau apa tapi ada tujuannya jadi nanti saya akan membuat videonya untuk pembuktian ya oke dan ini dia hasilnya yang sudah kita keringkan ini udah bagus sekali ini udah bisa buat salto salto ya dan ini juga udah sangat-sangat kering kalau yang depan ini kita memang sengaja supaya daya tahan yang kita dapatkan nanti seperti apa ya ini pinggir-pinggir ini udah kuat sekali ini udah kuat sekali jadi kita ini udah bisa salto-salto pakai sandal ini gak bakalan patah ini sandal ini gak bakalan patah lagi oke sekian dulu jangan lupa like comment and subscribe terima